Hai selamat siang hari ini kita berkunjung atau traveling-traveling edukasi ke museum mandiri di Jakarta kota pertama-tama kita eh pertama-tama kita sebelum masuk ke sini kita akan ikutin protokol kesehatan Oke kita udah bersih Sekarang kita akan cek suhu udah pak udah sekarang kita bisa masuk jadi kita kalau datang ke museum mandiri kita harus titipkan barang disini kecuali barang-barang berharga kita boleh bawa sekarang kita mau titipin barang-barang kita dulu ya sekarang kita udah dapat nomor antrian kita boleh masuk ke museum ini nomor antrian titipan saya Oke guys kita sekarang akan melihat museum mandiri masih dalam bahasa Belanda mungkin ini lebih ke apa zaman Belanda dulu bangunannya gitu Oh beli tiket Sekarang beli tiket dulu ya enggak Hai oh gitu belinya online guys jadi kita akan melakukan pembayaran lewat online Hai ganteng kita sekarang akan melakukan pembelian tiket untuk melihat museum mandiri ya 15.000 Oke saya melakukan pembayaran dulu kalau kalian mau pakai BCA bisa pakai scanning online ya Hai ya kita udah mau kita melakukan pembayaran pakai debat mandiri satu orang cukup 5.000 rupiah aja kalian bisa follow Instagramnya mandiri untuk lebih tahu banyak tentang museum ini mbak boleh ambil ini mbak boleh ya terima kasih ya kita akan mendapatkan stiker untuk mau setelah melakukan pembayaran nah jadi kita tempel lagi disini dengan model yang sama kita mulai keliling melihat museum dan mandiri uangannya luas banget di atas enggak di atas enggak boleh iya Oh ya ini kita bisa lihat lift zaman Belanda nih modelnya kayak begini ini mungkin udah usianya udah bener-bener udah tua banget kemudian kita coba jalan kita bisa lihat ah ruangan bank jaman dulu itu jauh lebih besar daripada mungkin kita kayaknya lebih lebih enak jadi pegawai bank jaman dulu karya karena gedungnya gede gitu eh luas gitu pergantian oksigennya sehat patah ruangnya bagus ruang pelayanan ini disini kita bisa lihat ini adalah ruang pelayanan nasabah ruang pelayanan nasabah ini disini ada yang namanya mungkin sekarang ini adalah back office jadi dimana dikerjakan tabungan dikerjakan deposito kemudian dikerjakan apa bagian transfer kemudian bisa juga ini kasir Cina ya udah di sini ada yang namanya coba diperlihatkan ada ruang kasir Cina nah disini itu ada kasir yang dia itu udah sejak zaman kolonial eh dia sangat pintar berhitung jadi dia dibuatkan ruangan khusus disini untuk eh orang-orang Cina tersebut namun tidak mudah untuk menjadi kasir karena mereka harus ada yang menjamin misalnya orangtua saudara penjabat merupakan relasinya kepandaan menghitung uang itulah yang kemudian mereka dibuatkan ruangan khusus disini disini kalian bisa melakukan transaksi seperti sistem-sistem transfer tabungan deposito rekening koran kemudian eh bukti transfer-transfer ya mungkin sekarang lebih kayak bisa berjalan seperti clearing dan sebagainya Hai sekarang kita akan masuk ke afdeling Bangsaken dia yang tergunakan bahasa Belanda karena memang dia dibangun dan dibuka pada tahun 1933 kita akan masuk disini bilang Assalamualaikum karena udah ada yang menyambut Assalamualaikum ini adalah satu sejarah dimana sistem zaman dulu kita masih memakai kapal laut oke guys kita udah masuk ke ruangan dimana disini dipasang eh kedatangan VOC ke Nusantara eh disini ada sejarah ini ada sejarahnya mungkin kalian bisa lihat bisa baca kita akan memasukin kenapa kita menabung nah dulu zaman dulu kita dengan mempergunakan celengan macam-macam celengan ada disini eh disini dijelaskan tentang yang runtuhnya VOC seperti ini juga ada Perang Padri sejarah Perang Padri Hai Perang Diponegoro dan disini kita bisa juga ngelihat bagai apa aja sih yang diproduksi di Indonesia waktu itu yaitu cengkeh ada kepala ini kasih kalian bisa lihat nih macam-macam ada gula ada kayu manis mereka semua adalah penghasil yang kemudian dibawa seperti ini inilah gedung pertama yang dibangun sejarahnya disini kalian bisa lihat nih mandiri dari mana mandiri itu berdiri ini bank eksim bank eksim tahun 1968 kemudian bank bumi daya 1968 kemudian bank dagang negara 1960 babindo 1960 mereka melebur menjadi satu yaitu menjadi bank mandiri disini kita bisa lihat Hai sejarah pembangunan BBD kita bisa lihat ini adalah mesin uang mesin uang untuk menghitung logam mata uang logam Hai itu Hai nah disini kita Hai stempel pada saat itu ini adalah stempel yang dipakai pada saat itu kemudian ini ini adalah mesin pembuh materai karena waktu itu kalau kita enggak punya materai kita itu ini dinamakan materai teraan jadi mungkin lebih pada stempel materai tapi kita punya mesin jadi ini namanya materai teraan gitu di sini sejarah singkat bank mandiri ini jenis-jenis tabungan yang ada dan ini adalah slip deposito pada saat itu ini bank bumi daya Hai kan kita tahu mandiri dari bank bumi daya dari eh apa namanya bank negara Oh ya kemudian melebur dari empat bank menjadi mandiri Ayo kita akan memasukkan lorong-lorong Hai bang mandiri Hai bang mandiri ini adalah eh bang mandiri zaman Belanda Ayo kita bisa lihat bagus sekali Hai ini adalah Hai petah mandiri zaman dulu untuk cabang Medan di seluruh Indonesia di bawah gedung-gedungnya semua gedung Belanda ini di Malang guys jadi zaman dulu tuh semuanya itu pasti ada ruangan bawah tanah untuk perlindungan jika terjadi sesuatu atau penyimpanan arsip lebih kepada di bawah inilah kita sudah memasukkan kantor karyawan bank mandiri di zaman bahala Hai pemilik saham Hai bang mandiri tahun 1929 Ayo kita memasukin eh ke tempat apa namanya Hai jenis mesin penghitung uang kertas ke zaman dulu Hai kita bisa lihat Nah kalkulatornya kalau waktu itu mungkin kita kebang di tahun 1930 33 seperti inilah analog kalkulator ini adalah mengesin penghitung uang logam zaman dulu, jadi ditaruh di semua situ kemudian perkembangan zamannya ini adalah mesin semacam kalkulator mungkin zaman sekarang, tapi ini sudah terlalu lama sekali, kalian mungkin bisa lihat, ini mesin tech untuk kita bikin bilip deposito, buku tabungan segala macam, dulu masih manual sekali guys nah ini komunikasi lewat telepon yang dilakukan dengan mesin telepon seperti ini pada saat itu ini bisa diperlihatkan mesinnya disini kalian mungkin pengen tahu yang namanya buku besar zaman dulu, kalau sekarang kita semuanya sudah pakai digital kita sudah pakai semuanya digital semua tapi kalau zaman dulu kita masih pakai manual juga yang namanya buku tabungan buku deposito, buku rekening koran nah disini kita melihat ini adalah buku besar, bukan besar bukunya, tapi memang benar-benar ini catatan bank untuk semua transaksi belum baca loh guys tuh tulis dong disitu eh diambil dong deketin kurang deket gak kebaca iya kan? hebatnya adalah mereka menuliskannya itu dengan apa, timpa bukan dengan ballpoint ini adalah ruangan kamar khusus besar untuk menyimpan buku-buku besar kemudian mengambil bukti-bukti transaksi uangnya yang sebesar ini ini untuk transaksi private uangannya sebesar ini guys kita bisa lihat buku luasnya, ruangannya buku sehatnya, udaranya gunakan pada saat itu jadi kalkulator yang dipakai untuk transaksi bank kemudian mesin tik yang dipakai untuk transaksi pembuatan bilir, deposito ataupun bukti tabungan store uang dan sebagainya bukti transfer jadi guys hari ini kita melakukan traveling edukasi untuk museum bank mandiri buat kita yang lagi epidemi mungkin bisa jadi satu pilihan untuk kita mau traveling kemana ya yang gak bahaya atau mana yang sehat yang bersih nah museum juga merupakan salah satu pilihan untuk kita bisa melakukan traveling kita lihat sempuah jenis-jenis sempuah yang dipakai pada tahun sebelum adanya mesin uang sebelum adanya kalkulator manual mereka mempergunakan sempuah alat hitung tradisional yang biasanya digunakan oleh bangsa Cina nah sekarang kita mulai memasukin ATM bank mandiri ATM bank mandiri ini ini sistemnya masih seperti ini ini ada yang seperti ini modelnya sejarah mesin ATM oke guys kita kembali kita lihatkan ruangan ini yang begitu besarnya kita lihat begitu sehatnya bank zaman dulu jadi zaman dulu itu belum berarti lebih sengsara loh guys zaman dulu itu lebih sehat lebih luas oksigennya itu benar-benar sehat ada cendela di depan ada cendela di belakang sirkulasi udaranya bagus banget dan karyawannya nyaman gitu karena nah sekarang kita akan melihat ruangan udara bagus disini kita melihat brand khas brand khas adalah tempat penyimpanan uang kalau sekarang brand khasnya kan udah pakai mesin-mesin pakai apa kamera nah tapi zaman dulu brand khasnya dengan sistem apa namanya pengamanan seperti besi nah ini kalian tau besinya kualitasnya ini pasti Holland nih Belanda nih enggak kayak besi-besi zaman sekarang yang mungkin setahun dua tahun udah berkarat gitu ini benar-benar besi yang berkualitas disini kita bisa lihat ada kantin kemudian ada souvenir sekarang kita memasukin teras kopi bang mandiri disini kita lihat ada tempat untuk kita bisa ngupi-ngupi kemudian kita akan melihat bahwa disisi lain ada tempat untuk ibu menyusui siapa yang menyusui masuk kesini tereret oke 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 guys kita udah berkeliling di museum mandiri kita udah traveling edukasi hari ini sampai jumpa lagi di traveling berikutnya kita mungkin traveling kuliner wisata atau edukasi seperti sekarang ini jangan lupa like subscribe dan share ke teman-teman bye bye bye